Jonsum adalah seorang yang sangat cinta dan setia terhadap firman Tuhan. Ia hidup menurut firmannya. Firman Tuhan telah mendarah daging dalam hidupnya. Pengetahuan Alkitabnya begitu mendalam. Sehingga walaupun dia adalah seorang doktor di bidang ilmiah yang sangat langkah pada zamannya. Namun di dalam kotbah-kotbahnya dia hanya dengan setia memberitakan firman Tuhan. Di dalam kotbah-kotbah yang sangat menguras tenaga. Walau dalam satu hari dia harus berkotbah tiga kali. Dia tetap setia dalam doa dan membaca belasan fasal Alkitab setiap hari. Selain doanya yang tadak berkeputusan, kesetiaannya terhadap firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang luar biasa dalam setiap kebaktian yang dipimpinnya. Kuasa roh kudus mengalir dengan dasyat melalui kotbahnya. Sehingga terjadi pertobatan dan kebangunan yang luar biasa di setiap tempat yang dikunjunginya. Tuhan mengaruniakan jonsum otak yang jemerlang. Sehingga dengan mudah dia melahap buku-buku pengetahuan yang akhirnya menghantarkan dia pada puncak keberhasilan di bidang ilmiah dengan memperoleh gelar doktoral di bidang kimia dengan predikat kumlah. Suatu prestasi yang belum pernah dicapai oleh orang Tionghoa di Amerika pada saat itu. Namun prestasi yang luar biasa itu tidak memuaskan hatinya. Sebaliknya terjadi kekosongan dalam jiwanya. Hal inilah yang mendorong dia untuk kembali kepada tujuan semula waktu dia datang ke Amerika. Yakni belajar firman Tuhan. Itulah yang mendorong jonsum untuk masuk ke Union Theological Seminary di New York. Terima kasih telah menonton! Aku telah disalikan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka sia-sialah kematian Kristus. Aku. Aku. ingin berterima kasih kepadamu. Karena melalui firman yang kau sampaikan. Tuhan telah menjama hatiku. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Jika bukan roh kudus yang bekerja. segalanya akan sia-sia. Apakah Anda sudah menerima Yesus sebagai jurus amat pribadi? Ya. Aku sudah menerima Tuhan Yesus. Bahkan sebenarnya, aku adalah seorang mahasiswa seminari teologi. Begitu banyak buku agama yang kupelajari. Buku filsafat. Dan buku teologi. Tapi, semakin hari, membuat aku semakin jauh dari Tuhan. Dan aku menjadi orang yang munafik. Aku adalah orang biasa. Aku sangat terbatas. Aku hanya bersandar kepada kuasa roh kudus. Dan meninggikan salibnya. Menceritakan pengorbanan Kristus. Yang tidak ada taranya bagi kita manusia yang berdosa. Karena kasihnya yang begitu besar. Aku mau menyerahkan segenap hatiku. Dan hidupku kepadanya. Ya. Aku baru sadar sepenuhnya. Ternyata itulah yang membuat kotbamu begitu berkuasa. Yang lebih melebihi dari banyak pendeta. Bahkan rektor seminari teologi sekalipun. Karena roh kudus bekerja pada setiap kebaktian yang kau pimpin. Terima kasih atas pujian Anda. Doakan saya. Agar selalu rendah hati. Meninggikan salibnya. Setia kepada firman Tuhan. Dan memimpin jiwa-jiwa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kotbah seorang gadis 28 tahun itu telah menyadarkan Jonsum. Dan dia mencari Alkitab yang telah lama disiasiakan. Dan mulai membacanya dengan tekun selama berbulan-bulan. Pada suatu malam. Ketika dia berdoa menangisi dosa-dosanya. Dia membuka Alkitab. Lukas 23 Dalam penglihatannya. Dia sedang memiku salib mengikuti Yesus berjalan ke kolkot. Dia melihat Yesus yang tergantung di atas kayu sel. Dia merasakan tetesan darah Yesus yang keluar dari kedua tangannya yang terpaktif. Yang telah menunjukkan segala dosanya. Dia melihat wajah Yesus yang bersinap dan berkata kepadanya. Namamu adalah John. Yesus menjelaskan. Sebagaimana Yohanes pembaptis merintis jalan bagiku. Menjelang kedatangan ku yang kedua. Banyak merintis jalan bagiku diantaranya adalah engkau. Penglihatan ini telah membuat dia menangis. Dan berdoa minta pengabungan. Kemudian, ia mengesampingkan semua buku teologinya. Dan mulai tekun menyelidiki Alkitab. Pada tahun 1927, John Sung mengalami ketegangan jiwa yang hebat. Belajar sungguh-sungguh melampaui batas kewajarannya. Dan konflik rohani yang bertahun-tahun mengakibatkan tingkah lakunya yang aneh. Kemana-mana dia menceritakan tentang sawit Tuhan. Sehingga orang menganggap pikiran John Sung telah terganggu. Sehingga dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Selama di dalam rumah sakit jiwa, Dia membaca Alkitabnya 40 kali. Dari awal sampai akhir dengan metode telah yang berbeda. Dan mencatat apa yang ia temukan. Tuhan benar-benar membasuh hati dan pikiran John Sung. Dengan firman Tuhan yang sejagat. Tepat 193 hari sejak ia masuk rumah sakit jiwa. Bulan Februari, Ia dilepaskan. Dan ia merasa, Itulah penerimaan ijasa yang paling tinggi baginya. Lebih berharga daripada ijasa tokohannya. Setelah bertahun-tahun Anda menjadi seorang Kristen. Bagaimanakah sikap Anda ketika membaca Alkitab? Seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya bersifat ritual? Hanya suatu kebiasaan dan kewajiban rutin saja kah? Atau, Setiap kali membaca Alkitab, Firman Tuhan mengerangi hati Anda. Mengungkapkan dosa Anda. Memperbarui hidup Anda. Sehingga, Makin hari, Anda makin mengenal kasih Allah. Makin bersandar kuasa tetesan darah Yang telah dicurahkannya. Dari atas saling, Meninggalkan dosa Anda. Dan hidup suci Untuk kemuliaan namanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton